Kodim 0111 Birin terima kunjungan tim pengawasan dan evaluasi Mabesat dalam rangka tinjau lokasi TMMD ke-116. Kodim 0111 Birin menerima kunjungan tim pengawasan dan evaluasi Mabesat beserta rombongan dalam rangka peninjauan lokasi TMMD regular ke-116 tahun 2023 di wilayah Kodim 0111 Birin. Yang dipimpin oleh Irsus IT Jenat Brikjen TNI Irham Waroyhan bertempat di desa Salah Sirong, kecamatan Jumpa Kabupaten Birin. Tim Wafes bersama rombongan Forkopim dah disambut oleh masyarakat dengan pengalungan kain selendang adat Aceh dan persembahan tari ranuk lampuan. Selanjutnya menuju ke posko TMMD untuk menyerahkan paket sembako kepada perwakilan masyarakat secara simbolis dan melaksanakan tatap muka dengan masyarakat. Tim Wafes bersama rombongan Forkopim dah mengecek lokasi TMMD sesaran fisik pembangunan rumah layak huni dan meninjau lokasi pengerasan jalan sepanjang 6 km dan pengecekan box cool first. Adalah tim pengawas dan evaluasi terhadap kegiatan TMMD yang ke-116 ini. Dan kebetulan seluruh Indonesia ini ada 50 TMMD, ini salah satunya ada di Birin Aceh sini. Hari ini saya dari Jakarta sengaja khusus untuk mengecek apa benar dilaksanakan oleh Kodim Birin, pelaksanaan TMMD. Dan sesuai laporan, sesuai paparan tadi, sasaran fisik dan sasaran non-fisik itu sasaran fisik sudah hampir 85-90 persen, bahkan sudah ada yang 100 persen. Sasaran non-fisik hanya tinggal satu, yaitu penyuluhan tentang hukum dan kanan Aceh. Tapi insya Allah hari ini pun akan ada penyuluhan ya. Harapan kita, ini saya akan cek juga semoga yang 6 km ini dapat membuka keterisolasian dari desa Salahirong. Dan meningkatkan perekonomian, terutama untuk asidrasi pertanian. Ini kalau kita dalam istilah ini termasuk jalan usaha tani sebenarnya. Irsus IT Jenat Brikjen TNI Irhan Waroyhan mengatakan selaku tim Wafes TMMD. Kunjungan ini untuk melihat realisasi dari kegiatan TMMD 116 tahun 2023 dilaksanakan di 50 lokasi di seluruh Indonesia. Salah satunya oleh Kodim 0111 Biren. Dirinya datang dari Jakarta ke Biren untuk mengecek kegiatan TMMD dilaksanakan dengan baik oleh Kodim 0111 Biren. Dari peparan dan dim Biren, realisasi untuk sasaran fisik sudah mencapai 85 persen, bahkan sudah ada 100 persen. Kegiatan juga dilakukan pengecetan dua balai pengajian dan kegiatan non-fisik seperti penyuluhan. Dari Kabupaten Biren, Musriadi, Ainews melaporkan.